Dulu dunia ini dikuasai oleh dua blok yang besar. Yang pertama, Rum. Roma. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah Rum. Yang kedua, Ghulibatul Rum. Bangsa Roma pernah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Roma? Itulah dia Faris, Persia. Blok Barat, Roma. Blok Timur, Persia. Raja-raja Persia terkenal dengan ganas, kejam. Dan ketika itu terjadilah sebuah eksiden. Seorang tukang masa menjatuhkan setetes makanan di atas meja Tuhan Raja. Dengan istana kemugahan dan kemewahan. Pantang bagi Raja. Melihat ada tetesan makanan yang jatuh. Pengawal! Ini ada yang tidak benar dengan pekerjaannya. Tangkap ini tukang masa. Tangkap koki ini. Apa hukumannya Tuhan Raja? Pancung kepalanya. Karena dia sudah membuat kekeliruan, kesalahan. Kesalahan besar. Walaupun setetes makanan. Tapi karena ditumpahkan di depan Raja yang agung, yang besar, yang hebat, yang kuasa. Raja di Raja. Syahin syah. Maka pancung kepalanya. Apa yang terjadi pada pelayan tukang masa ini? Sebelum dia mati, maka dia ambil bejana mangkok tempat makanan. Dia isi makanan penuh. Lalu dia tumpahkan dia di depan Tuhan Raja. Raja heran semakin bangkit emosi kemarahannya. Kenapa kamu tumpahkan makanan di dalam bejana mangkok itu ke atas meja ini? Wahai orang yang akan dipancung hukuman mati. Tuhan Raja, aku tidak ingin nanti tersebar berita bahwa aku mati dipancung hanya karena setetes makanan yang tumpah di atas meja Tuhan Raja. Lalu, aku ingin agar orang tahu aku dipancung karena menumpahkan makanan satu bejana, satu baskom besar. Lama Tuhan Raja Persia berpikir, oh begitu mulia akhlak budi pekertimu. Kau selamatkan nama baikku, sehingga aku tidak tertulis dalam sejarah sebagai orang yang amat sangat beringas, brutal, dan kejam. Membunuh tukang masak, koki, hanya setetes makanan. Oleh sebab itu, aku berikan engkau ampunan. Dan, wahai pengawal, lepaskan dia, berikan dia segala hadiah-hadiah. Karena dia sudah menjaga nama baik Tuhan Raja. Betapa akhlak sopan santun budi pekerti menyelamatkan diri, jiwa, dan raja. Oleh sebab itu, betul dalam sebuah ungkapan al-adab fukul ilmu. Tak ada gunanya ilmu S1, S2, S3, post-doctoral, profesor, bila tidak berakhlak. Tapi seorang tukang masak, yang tidak punya jabatan kuasa apa-apa. Hanya mencincang daging-daging, sayur mayo, dihidangkan kepada Tuhan Raja. Dia sudah diselamatkan, bahkan dimuliakan, dikenang sepanjang zaman sejarah. Dan bahkan, dia dimuliakan dihadapan orang-orang yang hanya dianggap biasa-biasa. Betapa akhlak budi pekerti. Bahkan Nabi Muhammad SAW dipuji Allah dalam Al-Quran. Apa pujian Allah? Engkau berada dalam akhlak budi pekerti yang agung dan memiliki. Itu pula jawaban Sayyidatuna Aisyah RA ketika ditanya, bagaimana akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW? Akhlaknya adalah Al-Quran. Sebab itu, puncak daripada iman adalah akhlak. Puncak dari sholat adalah akhlak. Bagaimana kita menghormati orang lain. Bagaimana kita berlapang darah. Bagaimana kita menjalin uhuah. Puncak daripada puasa adalah akhlak. Bagaimana berakhlak kepada Allah. Selantiasa merasakan muraqawatullah pengawasan Allah. Bagaimana merasakan lapar dan sakitnya fakir miskin. Bagaimana merasakan sakitnya orang-orang yang tidak punya ayah, anak-anak yatim. Puncak daripada haji juga adalah akhlak. Bagaimana orang merasakan sama di hadapan Allah. Tidak ada beda antara berkulit hitam dengan berkulit putih. Antara orang kaya dengan rakyat jilata. Semuanya sama-sama hamba Allah. Kulukumin Adam semua kamu dari Nabi Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan itulah puncak daripada penilaian Allah kepada seorang hamba. Yang akan dinilai adalah akhlak. Ketika ada orang yang Menghadap Allah SWT dengan solat yang banyak. Solat tahajud, solat witir, solat duha, solat hajat, solat tahayyata al-masjid, solat qabriya, solat ba'diyya, solat wajib, solat sunat. Dia juga membuat puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Baid 13, 14, 15, puasa Ashura 10, 9, 10, 11, puasa 6 hari di bulan syawal. Apalagi puasa Ramadhan, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Da'ud AS. Tapi ternyata tidak melembutkan hati, tidak memperbaiki pekerti. Sebab itu maka beribadah baik. Tetapi merenungkan substansi makna daripada ibadah adalah membentuk akhlakul karimah. Akhlak menyelamatkan seorang tukang masak daripada azab kematian. Akhlak menyelamatkan seorang pendosa daripada azab Allah. Akhlak menyelamatkan seorang calon penghuni neraka sehingga terselamatkan bahkan masuk dalam syurga Allah. Karena akhlak yang baik daripada turunlah rahmat Allah. Sesungguhnya Allah meliputi aku dengan rahmat-rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk sampai anak cucu keturunan kita orang-orang yang menjaga akhlak. Terima kasih. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya. Semoga usia bertambah, istiqomah juga semuanya bertambah. Amal bertambah, semoga bertambah. Udah kesiapan kita untuk tetap mengembar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.